Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Santri Konah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah dan ridho dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Betapa mulia akhlak para sahabat Nabi SAW. Mereka hidup bersama Rasulullah SAW dan mampu meneladani perikehidupan beliau SAW. Rasa cinta mereka kepada iman dan Islam melampaui urusan dunia. Di antara para sahabat yang mulia, tersebutlah Abu Zar Al-Gifari. Sosok ini memiliki nama asli Juduk bin Junadah bin Sakan. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai seorang perampok. Maklum, kaum tempatnya lahir dan tumbuh besar mencari penghidupan dengan cara merampok. Namun, sejak kecil hingga remaja Juduk cenderung pada kebenaran. Ia membenci praktik ritual penyembahan terhadap berhala-berhala. Karena itu, begitu mengetahui adanya seorang Nabi di tengah bangsa Arab, ia pun langsung menuju ke kota yang dimaksud. Di Makkah, ia berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW dan seketika menyatakan dirinya memeluk agama Islam. Juduk alias Abu Zar Al-Gifari dengan setia mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di Makkah maupun Madinah. Sesudah beliau wafat, Abu Zar dikenal sebagai seorang yang alim dan menjalani kehidupan zuhud. Di masa tuanya, ia tinggal di sebuah kampung kecil bernama Rabazah. Menjelang ajal menjemputnya, ia hanya didampingi istrinya yang menangis terseduh-seduh. Apa yang kamu tangisi? Padahal maut itu pasti datang, tanya Abu Zar, istrinya menjawab. Anda akan meninggal, tetapi kita tak punya sehelai kain pun untuk kafanmu. Mendengar jawaban itu, Abu Zar hanya tersenyum. Setelah itu, ia meninggal dunia. Tidak lama kemudian, datanglah serombongan mukminin yang dipimpin sahabat Abdullah bin Masud. Melihat sesosok jenazah sudah terbujur kaku dalam kondisi yang cukup menyedihkan itu, air mata Ibnu Masud pun meleleh lebat. Rupanya, ia mengenal betul siapa sosok yang wafat itu. Seraya berkata, benarlah prediksi Rasulullah, Anda berjalan sebatang kara, mati sebatang kara, dan dibangkitkan sebatang kara. Itulah akhir hayat Abu Zar, sahabat nabi yang terkenal gemar mengampanyekan hidup sederhana. Sepanjang hayatnya, ia dikenal rewel dan lantang kepada para pejabat yang kerap menyalahgunakan kekuasaan demi menumpuk kekayaan pribadi. Sikap kritisnya sering membuat merah telinga para pejabat saat itu. Pernah suatu ketika, tanpa gentar dan tedeng aling-aling, ia menanyakan harta kekayaan Muawiyah sebelum akhirnya terpilih menjadi gubernur Syiria. Syiria memang wilayah paling makmur, sekaligus jauh dari Madinah ketika itu. Banyak para pejabat yang berlomba-lomba memiliki gedung dan tanah pertanian di sana. Sambil mengutip Al-Quran Surah Ettaubah ayat 24-35, Abu Zar kerap mengingatkan para pejabat yang bergelimang kemewahan, sampaikan kepada para penumpuk harta akan setrika api neraka. Mendengar nasihat ini, Muawiyah resah. Ia merasa terancam dengan kehadiran Abu Zar. Ia lalu menulis surat kepada halifah Usman untuk meminta agar Abu Zar dipanggil pulang ke Madinah. Permintaan itu dikabulkan. Abu Zar pun kembali ke Madinah. Di kota nabi itu, ia akhirnya dipinggirkan. Demikianlah, nasib para pejuang yang lantang membela kebenaran dan kritis kepada penguasa memang selalu tragis. Sejarah mencatat berupaya keras memperjuangkan nasib rakyat lemah sering berakhir dengan keadaan dikucilkan. Hidup seorang diri, mati seorang diri, dan kelak dibangkitkan seorang diri pula. Inilah nubuat yang telah disampaikan Nabi S.A.W. perihal sahabatnya yang gemar hidup zuhud dan lugas itu. Abu Zar Al-Gifari merupakan sahabat Nabi Muhammad S.A.W. yang berasal dari suku Gifar. Dia dikenal sebagai sosok yang memiliki keteguhan hati, berpikiran matang dan visionir. Abu Zar bertemu Rasulullah dan menyatakan masuk Islam di Makkah. Saat itu, dia didampingi Ali bin Abi Talib. Dalam buku Jejak Perjuangan dan Keteladanan Sahabat-sahabat Nabi, Abu Zar disebut sebagai orang pertama yang mengucapkan salam assalamualaikum kepada Nabi Muhammad. Salam tersebut masih digunakan umat muslim hingga kini. Setelah Perang Badar, Uhud dan Handak berlalu, Abu Zar menetap di Madinah. Dia fokus mengikuti Rasulullah. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah menyebut Abu Zar selalu menjabat tangannya saat bertemu. Abu Zar juga selalu tersenyum dan menunjukkan wajah berseri-seri. Bumi tidak pernah membawa dan langit tidak pernah memayungi seseorang yang lebih jujur daripada Abu Zar, ucap Rasulullah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!